Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan sangat penting Untuk masa depan bangsa Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul Kalau pedang hukum tidak tumpul Kita pasti bisa tabrak habis-habisan Program pembangunan akan berjalan dengan baik Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu Yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa Ketika terjadi perusahaan alam Yang ibu dan para cucu itu huni Saya teringat tadi ketika membaca The Horol Fasadu Filbari Walbhar Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit GAD Yang berbunyi begini Barangkali disana ada jawabnya Mengapa di desa di naraku terjadi bencana Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita Yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa Dan seterusnya Itu bukti kerusakan lingkungan pesan kepada kawan Sudara kami berjanji bahwa kami akan Kembalikan secara bertahap Hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu Kita akan tagih dunia internasional Untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan Sebagai santri NU saya ingin mengutip Dalil Gusdur Rasul Ruful Imam Alarwayah Manutun Bilmaslah Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya Selesai Baik terima kasih Bapak Mahfud MD